Yos, inilah DB Info Oh Akira Toriyama dan Toy Animation, siang malam Berby menantikan informasi tentang kapan DBS Season 2 muncul eh, malah ada sequel Dragon Ball baru. Lepas dari huru-hara Dragon Ball Magic di Twitter, ternyata memang menjadi clue. Petunjuk untuk tayangan berikutnya di tahun 2024, DB Daima, dimana memang melibatkan keikut sertaan dari The Ultimate author Akira Toriyamanya sendiri. Baik sekarang mari kita bedah lebih lanjut tentang cerita yang akan muncul guys. Informasi tentang Dragon Ball Daima memang fix ofisial teman-teman. Itu lihat ada di website resmi. Dikatakan kalau DB Daima adalah serial terbaru dari Dragon Ball yang diumumkan ke seluruh dunia pada New York Comic Con ajang festival pop kultur terbesar. Pengumuman itu juga diiringi dengan teaser yang sangat oke dan logo. Serial ini juga menjadi penanda untuk kemeriahan ultah ke-40 yang sangat ikonik. Makanya akan dirilis kira-kira pada musim gugur di tahun 2024. Well, memang sudah 40 tahun multiserial Dragon Ball Edhar Bin Tayang di seluruh dunia. Masa Edhar yang sangat lama ini benar-benar prestasi yang amazing. Manganya sendiri diluncurkan pertama kali di tahun 1984, hingga nanti 2 tahun berikutnya dijadikan anime oleh Toy. Gak ada keberhasilan karya berkelanjutan yang bisa bertahan sama multiserial DB. Maka dari itu, akhirnya cerita ini dijuluki dengan istilah Father of Sonen. Nah, mari kita balik lagi ke persoalan Dragon Ball Daimah. Sudah saatnya mengucapkan apa yang telah dituliskan Akira Toriyama mengenai serial yang satu ini. Di dalam catatan, Akibot ngasih tahu kalau Daimah dalam bahasa Inggrisnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan kata Evil. Kemudian lantaran adanya sebuah konspirasi, Goku beserta teman-temannya jadi kecil lagi. Untuk mengembalikan hal-hal yang kayak semula, mereka harus pergi menuju sebuah dunia baru. Ini adalah petualangan besar dengan pertarungan intens di dalam sebuah alam yang misterius dan belum diketahui. Sejak Goku kembali ke dalam wujud mungilnya, dia pun menggunakan tongkat Nyoibo untuk bertarung. Satu hal yang telah lama gak dilihat DB fans. Dilanjutkan oleh Toriyama lagi, semua cerita dan setting tempat memang berasal dari dia sendiri. Dan tentu saja dengan desain-desain baru yang beragam. Sejujurnya, Akibot lebih mencurahkan pikiran di sini daripada yang dia lakukan dalam proyek-proyek toy sebelumnya. Ada juga hal-hal yang akan mengungkap beberapa misteri dunia Dragon Ball. Dia berharap semoga DB fans bisa menikmati battle yang berbeda dari biasa, pertempuran yang akan dibuat dengan nuansa imut tapi sekaligus powerful. Toribot muncul di bagian bawah keterangan sekalian dengan tante tangan. Resmilah sudah, guys. Jadi berikutnya kita pun memiliki pertanyaan, apakah serial Dragon Ball Daima ini canon? Atau ada hubungannya dengan cerita utama yang sedang beredar? Ada banget teman-teman, tapi harus kita sadari bahwa timeline yang dipakai bukanlah kelanjutan dari The New Super Hero Saga, Mundur, sob. Serial ini dimanfaatkan oleh Akira Toriyama untuk mengungkap berbagai macam informasi yang sudah tertahan sepanjang DBS. Makanya harus lari ke dunia yang lain dulu. Oleh karena itu, diambil dari timeline manakah Dragon Ball Daima? Kita bisa menyelidikinya di gambar. Pertama-tama, ini cici Bulma Android 18 dan Maron yang masih bocil. Oke, sudah jelas kalau latar waktunya back. Untuk Bulma, rambut berponi itu bisa ditemukan sejak kedatangan virus hingga sampai Resurrection F Saga. Nah, disitulah selawaktu yang digunakan Akibot. Karena dalam cerita tersebut, Krillin juga udah potong rambut sebelum menghadapi Frieza's Army yang datang ke bumi lagi. Plus, Res F Saga memang khusus di anime. Jadi adanya gambar Krillin bot tak sangat membantu penyelidikan kita. Kejadian dalam Dragon Ball Daima, persis setelah penyerangan Frieza, untuk membalas dendam terhadap science yang paling dia cintai. Ada selawaktu bulanan sih disitu. Karena di cerita berikutnya, yaitu Turnamen of Destroyer Saga, potongan rambut Bulma telah berubah. Plus, Beerus juga bilang kalau Sandron itu nggak guna. Nah, bisa jadi lantaran Sandron memang sempat mengalami malfungsi disela-sela atau digunakan oleh pihak lain. Ada V-Lines yang mengintai perjalanan Super Warrior selama ini dan tidak berasal dari bagian universe biasa. Anyway, pada intinya, kemunculan cerita di Dragon Ball Daima memang tidak akan mengganggu atau bertabrakan dengan story yang telah dimunculkan DBS. Hubungannya tetap nyambung di anime karena ini sifatnya adalah pertempuran selingan yang terjadi dalam sebuah alam berbeda hanya untuk pengungkap informasi tertentu. Rumor mengatakan tentang kehadiran Zalama. Well, benarkah? Kita bahas lagi. Zalama, Zunoshi Broker Info, sudah menjelaskannya kali panjang, kali lebar, baik itu di manga ataupun anime Dragon Ball Super. Intinya, dia adalah pencipta Super Dragon Ball, biji-biji naga yang paling original. Soal sejarah DB, Berby juga udah pernah membahasnya di dalam video ini, silahkan bagi yang belum lihat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa benar Zalama memang akan muncul dalam Dragon Ball Daima? Karena di situs resmi DB ofisial tidak disebutkan. Akira Toriyama pun hanya meninggalkan sebuah petunjuk yang samar, Another World, dan bisa ada kemungkinannya dengan dua hal, bukan hanya satu. Pertama, dunia tempat Goku berpetualang dengan tubuh bocilnya nanti memang bisa saja menuju dalam dimensi atau rimel yang selama ini ditempati oleh Zalama. Hal yang bakalan menguatkan penjelasan Mori soal Namekian aslinya memang tidak berasal dari universe ke-7 maupun ke-6. Mereka hanya dibawa pindah dari satu tempat yang bener-bener berbeda. Dan sudah kita bahas dari zaman time immemorial, kemungkinan Zalama adalah seorang Namekian, teman-teman. Jadi apakah gambar ini adalah dia? Atau jangan-jangan cuma Monaito yang pengen numpang tenar? Kalau yang ini please don't, jangannya akibat, no, jangan jadikan dia Zalama OMG. Well, kita hanya tinggal menentikan saja serialnya di musim gugur tahun 2024, lewati dulu musim semi dan musim panas. Memang ada sedikit rasa kekecewaan sih, yang ditunggu adalah info mengenai Dragon Ball Super Season 2, eh malah muncul selingan cerita jadi serial lagi. Tapi nggak apa-apa deh, mengingat masih banyak sekali informasi yang belum terungkap sepanjang kisah Dragon Ball Super. Itu nanti bisa jadi penambah info. Karena sekali lagi, Dragon Ball Daima adalah canon yang dituliskan oleh Akira Toriyama sendiri dan kemunculannya tidak akan merubah saga utama yang telah ada. Mari kita sabar menunggu lagi hingga tahun 2024 datang, udah dua lho yang kita tungguin. Makanya sebelum itu muncul, alangkah baiknya kalau lanjutan anime Dragon Ball Super tayang, sehingga DB fans kayak kita-kita nggak kebanyakan bengong habis itu mantengin doujin si. Dragon Ball Daima OMG, tapi kemungkinannya memang mereka bakalan bertempur di alam demon si, itu berada di bagian bawah bola universe. Baiklah, baiklah. Jangan lupa support, follow, like, dan daimao, eh daimakan loncengnya. Trailer sudah banyak tersebar di Youtube, tinggal dilihat aja. See ya! Pertama-tama mari kita lihat berapa jumlah penjualan volumenya dulu dari Dragon Ball Super. Bagi bisnis manga, zaman era digital seperti sekarang adalah tantangan yang luar biasa besar. Di mana-mana orang sudah bisa membaca chapter demi chapter manga secara online, jadi kalau memang bukan penggemar militan sebuah serial, maka tidak akan mungkin membeli volumenya, oke? Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan serial Dragon Ball Super. Begini guys, semenjak diluncurkan, keempat volume pertama manga DBS masuk ke dalam jajaran penjualan komik terlaris versi Oricon. Di dalam satu minggu pertama, volume 1 dan 2 terjual sebanyak 29.995 dan 56.947 kopi. Selanjutnya, volume ketiga melonjak menjadi 92.114 kopi dan volume keempat sebanyak 150.889 kopi. Untuk selanjutnya, tren penjualan tentu saja tetap mendapatkan hasil yang mantap bahkan berdasarkan Nielsen Book Scan, versi bahasa Inggris dari DBS volume 1 telah menjadi komik istilah mereka grafik Nobel yang terlaris kedua di bulan Mei 2017. Kemudian volume dan volume selanjutnya juga tetap memiliki ranking dalam jajaran-jajaran terlaris ini guys. Nah, sekarang DBS manga masih saja berada di 9 komik terlaris versi Oricon dengan penjualan sebanyak 241.816 kopi di bulan April 2022. Wow! Dragon Ball sudah ditinggalkan? No! Franchise tertua ini tetap saja masih bisa bersaing keras dengan karya-karya fresh yang mendunia itu. Kalau berbicara anime ya tentu saja hasil penerimaannya tidak kalah dengan manga. Meskipun Mbah Kitatoi enggan memberikan angka-angka pendapatan, tapi yang jelas sebaran Dragon Ball Super sudah sampai ke seluruh benua. Sebenarnya, Dragon Ball Super sendiri juga mendapatkan banyak reaksi positif dari kalangan fans. Cuma, kadang-kadang di Youtube secara internasional apalagi ya, muncul kritikan pedas terhadap ceritanya. Ini gara-gara faktor persaingan bisnis sebenarnya. Kenapa persaingan bisnis begini? Sekarang di multimedia sudah semakin banyak yang mencaplok nama karakter bahkan plot dari franchise Dragon Ball secara begitu saja untuk mendapatkan ya cuan mereka sendiri. Jadi tentu saja salah satu strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan menghajar cerita aslinya kemudian barulah memberikan alternatif ya. Ah, Super Saiyan Blue jelek. God Leaky tidak berkuna ini gue punya. Super Saiyan 100. Nah, kenapa harus melawan Granola dan Gas? Ini ada cerita di mana Dyson kan jadi The Best Villain. Ah, ujung-ujungnya ya toh cuan juga kan tapi tetap dengan memanfaatkan Dragon Ball itu sendiri.